Tapi ternyata formatnya berubah nih, nomornya jadi lebar, nama barangnya jadi sempit Nah ini bagaimana caranya supaya formatnya tidak berubah Rumusnya disini Selamat datang kembali di channel Cara Tutorial Teknologi Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara copy paste di Excel tanpa merubah rumus dan formatnya Jangan lupa sebelum dilanjutkan untuk subscribe dulu, kemudian like, share, dan komen jika ada pertanyaan Baik kita lanjutkan bagaimana cara copy paste di Excel ini tanpa merubah rumus dan format Disini saya sudah menyediakan contoh Ada daftar harga barang, ada harga belinya, kemudian ada harga jualnya dan keuntungan Nah disini di harga jual ini sudah ada rumus nih Rumusnya adalah harga beli ditambahkan harga beli dikali persentase yang ada disini Jadi ini bisa dirubah-rubah ya Bisa saya ingin 30% Maka harga jualnya berubah menjadi Rp32.500 Nah ini kalau dipastikan ke bawah, di copy paste ke bawah seperti ini Maka nilainya akan berubah Nah ini masalahnya adalah pada rumus yang ini C2 keuntungannya itu Ini bergerak ke bawah Yang tadinya C2 disini pada saat yang nomor 2 menjadi C3 C3 kan disini kosong Nah gimana caranya supaya tidak berubah nih rumusnya Maka pada C2 ini Harus diberikan tanda dolar Supaya tidak bergerak Tanda dolar itu ada di angka 4 ya Kalau di keyboard Atau Anda tinggal langsung tekan saja tombol F4 pada keyboard F4 Nah muncul dolar C dolar 2 Kemudian enter Sekarang kita coba copy kan ke bawah Maka hasilnya menjadi sesuai dengan yang di atas Kita lihat rumusnya C6 ini C6 ini tetap C2 ya Yang ini C7 ini tetap C2 Yang bawah C9 tetap C2 Untuk rumus keuntungannya Ya kemudian yang ini kalau yang ini tinggal gampang di copy saja ya Nah kemudian saya ingin menduplikasi ya meng copy Tabel yang ada di sini Ke sebelahnya misalkan Dengan catatan rumusnya tidak berubah Bagaimana caranya rumus dan formatnya ya Kita copy kan Misalnya dari sini ya Di sini copy kan Copy Kemudian saya pastikan di sini Pastikan di sini Nah ini Sekilas terlihat sama Tapi ternyata formatnya berubah nih Nomornya jadi lebar Nama barangnya jadi sempit Nah ini bagaimana caranya supaya formatnya tidak berubah Rumusnya di sini masih sesuai ya Rumus masih sesuai hanya formatnya saja yang berubah Kalau tadi rumusnya yang berubah Nah bagaimana caranya Caranya Anda tinggal klik kanan di sini Kemudian Anda tekan paste spesial Pilih yang column width Klik kemudian ok Maka dia akan menyesuaikan lebar kolomnya Sesuai dengan sumber sebelumnya Nah itu cara yang pertama Kemudian cara yang kedua Ada lagi satu cara Bagaimana kalau kita ingin mengkopikan Atau menduplikasi menjadi sheet lain Anda klik kanan di sini Kemudian pilih move or copy Klik Nah di sini Ada pilihan Klik create a copy Oke Kemudian tekan tombol ok Maka di sini muncul sheet 1 dalam kurung 2 Ini sheet yang pertama tadi Dan ini sheet yang hasil kopiannya Sama persis jiplak Oke mudah ya Cara mengkopi Paste di Excel Tanpa merubah rumus dan format Semoga bermanfaat Selamat mencoba Sampai berjumpa pada video berikutnya Terima kasih Selamat mencoba